Indonesia berpotensi mengembangkan budidaya perikanan mengingat luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Asian Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Perubahan iklim global berpotensi menyebabkan terjadinya krisis pangan di dunia. Hal itu karena perubahan iklim bisa menurunkan kemampuan alam atau bumi dalam menyediakan sumber daya pangan. Asia Pacific sendiri memiliki prevalensi kerentanan pangan tertinggi kedua di dunia karena kurangnya ketersediaan jumlah pangan yang sehat. Untuk itu diperlukan upaya optimalisasi produksi pangan dari sektor lain, salah satunya perikanan, mengingat 72 persen permukaan bumi didominasi oleh laut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia Prof. Rohim Dahuri dalam Asian Pacific Aquaculture 2024 di Surabaya, Rabu pagi. Prof. Rohmin menegaskan bahwa sebagai negara penghasil komoditas perikanan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan budidaya perairan yang optimal. Ketua Umum Masyarakat Aquaculture adalah perubahan untuk memiliki potensi yang lebih baik dan merupakan dunia. Maksudkan bahwa sektor aquaculture bisa memiliki kemampuan yang memiliki kemampuan yang manusia. Dari makanan, energi, produk farmastik, bioplastik, bioplastik, dan lain-lain. That's what I mean by what I call a game changer. Meaning this aquaculture sector can be a problem solver for many problems facing humanity in the world right now. Asia Pacific Aquaculture 2024 merupakan forum perikanan budidaya yang menyatukan negara-negara Asia Pasifik. Event internasional yang berlangsung di Surabaya pada 2 hingga 5 Juli ini. Sekaligus untuk menggalang dukungan terhadap pembangunan aquaculture di Indonesia. Ini ada ketiga kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Asian Pacific Aquaculture setelah pada 2005 lalu digelar di Bali. Kemudian 2016, event surupa digelar di Surabaya. Dipilihnya kembali Indonesia sebagai tuan rumah karena menjadi salah satu produsen produk perikanan terbesar. Terutama perikanan budidaya dan menarik investor perikanan terutama dari luar negeri.